Baiklah, semua-semuanya saat ini teman-teman sudah bisa mengecek akun SIMPKB masing-masing Untuk melihat hasil verval administrasi PPK dalam jabatan tahun 2023 Dikarenakan beberapa daerah ini sudah mulai melakukan verval administrasi Nah, setelah teman-teman nanti mendapatkan notifikasi penting hasil seleksi administrasi Di sini nanti bisa segera menindaklanjutnya ya Apakah kita sudah termasuk dalam kategori aman ataukah belum Inilah salah satu contoh untuk ajuan data yang telah disetujui Kemudian di sini nanti ada contoh untuk teman-teman yang harus segera dilakukan ya Untuk melakukan perbaikan sehingga setelah kita ditolak nantinya bisa disetujui dan juga lulus seleksi administrasi Nah, kira-kira bagaimana cara mengeceknya dan bagaimana cara menerjemahkannya Dan langkah selanjutnya apa silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soal-soalnya mulai sekarang teman-teman sudah bisa melihat di akun simpkb masing-masing ya Di sini kita bisa masuk ke gtkbelajarkomrikbo.go.id Kemudian di sini kita bisa login ke akun kita masing-masing yaitu PPG dalam jabatan Kita pilih tombol masuk Kalau misalkan di sini kita melihat pada jadwal yang terbaru Merupakan perubahan jadwal pendaftaran dan juga seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 Maka di sini mulai dari yaitu tanggal 12 Juni ya teman-teman Yaitu mulai dari tanggal 12 Juni sampai dengan nanti tanggal 1 Juli tahun 2023 Maka di sini sudah mulai dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas dari LPMP Nah berikutnya di sini nanti teman-teman harus segera login ke akun masing-masing secara berkala Menakala nanti di sini kita harus melakukan perbaikan berkas Ini nanti untuk perbaikan berkas Itu adalah mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 Tentunya untuk nanti kita melakukan perbaikan berkas Antara akun 1 dengan akun yang lain tidak akan sama Antara daerah 1 dengan daerah yang lain juga tidak akan berbarengan Sehingga di sini wajib hukumnya kita selalu memantau di akun SIMPKB kita masing-masing Setelah teman-teman mengirimkan berkas Dan nantinya untuk pengumuman finalnya ini adalah tanggal 5 Juli 2023 Namun di sini dalam kurun waktu 12 Juni sampai dengan 1 Juli Ini teman-teman segera selalu login ya ke akun SIMPKB masing-masing Dan berikut adalah contoh dari beberapa tampilan akun SIMPKB Yang sudah mulai diverifikasi dan juga divalidasi oleh petugas Dan juga tindak lanjutnya seperti apa Baiklah sobat-sobatnya di sini kita cek untuk yang pertama ya Inilah contoh yaitu contoh yang acuan telah disetujui Kalau misalkan teman-teman termasuk dalam sasaran kategori B Jika teman-teman di sini login ke akun SIMPKB masing-masing Di sini teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini Acuan data Anda telah disetujui pada PPG dalam jabatan tahun 2023 Maka di sini artinya itulah teman-teman itu sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi Jadi dari hasil verifikasi dan validasi oleh petugas verifal Teman-teman di sini seluruh datanya dan juga bekasnya sudah diterima Tinggal nanti kita menunggu tanggal 5 Juli Untuk melihat pengumuman hasil seleksi administrasi untuk langkah berikutnya Nanti teman-teman kalau misalkan tampilan seperti ini Tinggal ikut seleksi akademik Tentunya nanti dengan memantau jadwal di ppg.com.id.co.id Ini adalah contoh untuk hasil verifikasi dan validasi yang sudah disetujui oleh petugas verifal Dan yang kedua di sini kita akan memberikan contoh yaitu untuk berkas yang ditolak perbaikan Nah tolak perbaikan contohnya adalah yang seperti ini Nah tolak perbaikan itu artinya teman-teman untuk acuan datanya dan juga berkasnya ini ditolak ya Namun di sini kita bisa melakukan perbaikan Nah perbaikannya itu adalah sesuai dengan jadwal perbaikan tadi Teman-teman kalau misalkan ketika login ke akun simpkp disini ditolak perbaikan Segera dipelajari ditolaknya itu di bagian apa dan apa yang harus kita perbaiki Nah contohnya adalah yang seperti ini Misalkan acuan data anda ini disinyatakan ditolak perbaikan pada ppg dalam jabatan tahun 2023 Nah disini kita bisa perhatikan yaitu pada bagian tanda bintang ya Perhatikan catatan dari tim penilai di atas silahkan perbaiki data anda dan ajukan kembali jika sudah selesai Nah contohnya alasan ditolak perbaikan ini adalah yang seperti ini Yaitu catatan dari tim penilai yaitu harap unggah SK pengangkatan terakhir dari kepala sekolah tahun 2023 Nah disini kita ditolak dikarenakan mungkin teman-teman disini statusnya itu sebagai guru narsekolah ya Namun disini kita uploadnya mungkin SK dari kepala dinas atau seperti apa Maka disini adalah teman-teman pokoknya di upload saja sesuai dengan permintaan atau perintah dari tim verifikator Kalau misalkan disini kita diminta untuk mengunggah SK pengangkatan terakhir dari kepala sekolah tahun 2023 Maka silahkan teman-teman unggah saja yaitu SK pengangkatan sesuai dengan yang diminta ini teman-teman Nah berikutnya untuk contoh lagi yaitu misalkan seperti ini Nah misalkan disini ada perbaikan cukup banyak juga teman-teman Yaitu acuan data anda dinyatakan ditolak perbaikan pada PPK dalam jabatan 2023 Yaitu catatan dari tim penilai yaitu yang pertama ini ya Yaitu lampirkan SK pertama sebagai guru Nah misalkan disini teman-teman yang dilampirkan SK pertama itulah sebagai mungkin TU atau mungkin sebagai penjaga gitu ya mungkin Maka disini teman-teman untuk nanti supaya bisa lulus seleksi administrasi silahkan di upload Yaitu sesuai dengan permintaan silahkan di upload yaitu SK pertama ya sebagai guru teman-teman Kemudian lampirkan SK sebagai guru 2 tahun terakhir yaitu 2021-2022 dan juga 2022-2023 Nah silahkan saja dilengkapi sesuai dengan yang diminta Kemudian berikutnya Lampiran fakta integritas ini tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan Ini adalah unggah dengan format yang terbaru Mungkin teman-teman belum tahu bahwasannya untuk fakta integritas kemarin ada pembaharuan Yaitu ada format yang terbaru ya Mungkin disini teman-teman kita ini adalah sudah terlanjur mengupload fakta integritas dengan format lama Tidak tahu kalau ada format yang terbaru teman-teman Dan selanjutnya contoh lagi misalkan seperti ini Yaitu acuan data Anda ditolak perbaikan pada PPK dalam jembatan 2023 Nah ini adalah untuk tolak 1 ya Ini adalah lampirkan fotokopi SK 2 tahun terakhir yang dilegalisir oleh dinas pendidikan setempat Maka teman-teman silahkan dilampirkan saja sesuai dengan permintaan dari tim verifikator teman Meskipun disini dari masing-masing verifikator Kalau misalkan kita lihat ini adalah boleh menggunakan SK kepala sekolah Malah disini kita diharuskan menggunakan SK kepala sekolah Kalau misalkan status kepegawainya sebagai guru sekolah Kemudian ada juga yang meminta harus menggunakan SK dari dinas pendidikan misalkan Pokoknya disini kita turuti saja kita upload sesuai dengan permintaan dari tim verifikator ya Kemudian untuk yang kelima misalkan seperti ini Lampirkan fakta integritas ini adalah tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan Silahkan disesuaikan berdasarkan lampiran kelima Yaitu Direktur Pendidikan Profesi Guru tertanggal 27 Mei 2023 Mungkin disini adalah teman-teman menggunakan format fakta integritas yang lama Silahkan diperbaiki menggunakan format yang terbaru ya Untuk format terbarunya itulah berbunyi adalah untuk keperluan Yaitu PPG dalam jabatan 2023 Ini adalah contoh diterima atau disetujui dan juga ditolak perbaikan Kemudian disini kita berikan contoh lagi teman-teman Misalkan seperti ini Nah kalau misalkan teman-teman seperti ini tampilannya Berarti teman-teman untuk acuan datanya ini sudah disetujui ya teman-teman Tinggal menunggu nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi Dan juga nanti kita menunggu jadwal PPG Inilah contoh acuan data telah disetujui Teman-teman sudah bisa bernafas lega Kemudian contoh lagi yaitu acuan data yang ditolak perbaikan Segera diperbaiki ya Ini adalah terkait tentang fakta integritas lagi Yang tidak sesuai dengan fakta integritas format yang baru pada sistem Silahkan dilengkapi data dan juga upload Sertakan juga lampiran dan nomor surat Nah disini diminta untuk menyertakan lampiran dan juga nomor surat Sesuai dengan permintaan verifikator Kita turuti saja silahkan segera disikapi ya Nah selanjutnya contoh satu lagi yaitu misalkan seperti ini Yaitu perbaikan satu yaitu SK akhir itu dilegalisir dinas pendidikan Silahkan segera disikapi saja yaitu sesuai dengan permintaan dari tim verifikator Nanti batas waktunya ini ada Sehingga disini teman-teman harus bisa mencermati segala langkahnya Nah disini ada kategori A Tapi kenapa disini kita tolak perbaikan Mungkin saja disini kategori A Namun disini kita mungkin mengubah bidang studi Jadi kalau kategori A itu kan seharusnya kita tinggal konfirmasi saja Kalau misalkan ubah bidang studi ya kita ikut verifikasi kembali Sampai jumpa di video selanjutnya